I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Memainkan game kerajaan memungkinkan kamu untuk bertindak dan berparan sebagai seorang raja Kamu bisa membangun kerajaan tersebut dan meningkatkannya menjadi sebuah kota yang besar dengan pasukan dan juga bangunan-bangunan yang keren Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan merekod 7 game perang kerajaan terbaik android versi daftar game Archery Bastion Castle War Untuk list game pertama kita di video kali ini Sepertinya seru kalau kita bahas Yang ringan Dan juga unik dulu nih guys Walaupun game ini mengusung tema yang bisa dibilang simple banget Dan bahkan tidak seperti kebanyakan game kerajaan pada umumnya Tapi game ini lumayan seru untuk dimainkan Dimana pemain akan dituntut untuk menyelesaikan berbagai macam level yang ada di dalam game Pemain juga perlu untuk meningkatkan kastil dan juga pasukan agar lebih mudah untuk menyelesaikan tantangan yang ada di setiap levelnya Dan semakin tinggi level kamu maka semakin sulit juga musuh yang akan kamu hadapi guys Dan tentunya kamu juga perlu untuk mengarahkan pasukan kamu saat mereka akan menyerang musuh yang ada di depan Rom Total War Rom Total War merupakan game yang bertemakan kerajaan Roma Dimana kamu akan menjadi pemimpin dari salah satu kerajaan paling terkenal dalam sejarah tersebut guys Disini pemain bisa memperbanyak pasukan dan juga membangun kota Roma Dengan berbagai jenis building agar bisa menjadi kerajaan yang kuat Kemudian kamu juga bisa join ke dalam battle agar bisa memperluas wilayah kekuasaan kamu guys Tapi ingat selama pertempuran kamu perlu mengarahkan pasukan kamu dengan benar Karena kemenangan yang kamu peroleh berdasarkan strategi yang kamu lakukan Jadi disini kamu harus selalu memperhitungkan arah menyerang dan sejenisnya Selain itu ada berbagai faction yang bisa kamu pilih di dalam game ini Dengan total 19 faction dengan logo yang berbeda Kingdom Adventure Saga Kingdom Adventure Saga merupakan game kerajaan yang mengusung tema abad pertengahan Di mana kamu bisa membangun desa dan juga berbagai kebutuhan di kerajaan kamu guys Nah disini kamu bisa bertindak sebagai seorang raja dan memperluas area kerajaan kamu Dengan cara memulainya dari menjadi seorang petani biasa hingga bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar Pemain bisa memperbanyak pekerjaannya dan juga memperbanyak jenis bangunan untuk dibangun Tapi untuk melakukan hal tersebut kamu perlu mengumpulkan banyak item Uniknya lagi dari game ini adalah cara bertarungnya Di mana nantinya kamu akan ditempatkan di sebuah arena Kemudian kamu harus mengumpulkan pasukan yang ada di arena tersebut Semakin banyak dan semakin kuat pasukan yang kamu kumpulkan Maka semakin mudah juga untuk kamu bisa menyelesaikan semua tantangan yang diberikan Age of Revolution Age of Evolution merupakan game strategi yang bertema abad pertengahan Tapi dengan story yang sedikit unik dari kebanyakan game kerajaan pada umumnya Dimana game ini mengusung cerita dimana karakter yang akan kita gunakan Merupakan seorang dari masa depan yang terdampar di kehidupan primitif Nah disana kalian bisa membangun kerajaan dan desa kalian sendiri Kemudian mengoleksi berbagai jenis pasukan dengan keterampilan yang berbeda Yang bisa kalian summon guys Nantinya kamu juga bisa berperang dengan kerajaan lain Baik itu mempertahankan kerajaan kamu ataupun menyerang kerajaan yang ada di sekitar kamu Serunya lagi, game ini juga memungkinkan setiap pemain untuk berinteraksi dengan adanya fitur chatting Yang bisa dibilang sangat jarang ada pada game strategi seperti ini guys Norgar Norgar merupakan game kerajaan yang bisa kamu mainkan secara offline ataupun online Game yang diadaptasi dari game PC kali ini Menawarkan grafis serta gameplay yang keren banget untuk kamu para penyuka game strategi Di awal permainan, kamu bisa bergabung di antara 6 klan yang tersedia Di mana kamu bisa bertarung dan menjelajah dengan klan tersebut guys Ada beragam fitur menarik yang tersedia di dalam game kali ini Seperti membangun kerajaan penting pribadi Mengarahkan karakter kamu untuk menjadi role tertentu Seperti farmer, warrior, ataupun lore master Kamu juga harus bisa mengatur manajemen resource yang kamu dapatkan Agar kamu bisa survive di dalam game kali ini guys Selain menampilkan grafis yang realistis Game ini juga memiliki storyline yang sangat menarik untuk diikuti Rise of Kingdoms Rise of Kingdoms adalah game strategi dan kerajaan Di mana kamu bisa memimpin suatu peradaban Dari zaman batu hingga masa feodal Sambil memerangi musuh yang tak ada habisnya Dan memperluas daerah kekuasaan kamu guys Saat memulai putaran yang baru Kamu dapat memilih satu di antara 8 peradaban Seperti Tiongkok, Spanyol, Korea, Perancis, Jepang, dan juga Jerman Setelah itu, kamu bisa memulai untuk membangun sebuah kerajaan Yang dimulai dari wilayah pertanian Dan juga gubuk-gubuk sederhana Agar kemudian bisa diupgrade Menjadi sebuah kota yang modern Ada beberapa tugas penting yang perlu kamu lakukan di dalam game kali ini Seperti membangun fasilitas kerajaan Menjelajahi map Dan juga bertahan ataupun menyerang guys Secara keseluruhan Rise of Kingdoms merupakan game kerajaan Yang pastinya sudah banyak dari kalian yang tahu Khususnya yang suka dengan game RTS Total War Medieval 2 Medieval 2 menghadirkan perpaduan Yang menarik dari perperangan Real-time besar-besaran Dan strategi turn-based Yang cukup rumit di Android Sebelumnya Game ini adalah game yang sudah bisa dimainkan di perangkat PC guys Sehingga Untuk urusan gameplay dan juga grafik Pastinya bakalan beda banget dengan game-game kerajaan lainnya Yang kita bahas di video kali ini Game kali ini Mengambil latar Yang berada di antara 3 benua Di abad pertengahan Dimana penuh dengan persaingan Dan rivalitas Untuk mendapatkan kekuatan supremasi Di dalam game Pemain bisa menunlock 17 playable faction Yang berbeda Dan menjadikan mereka kekuatan Untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada Selain itu Seperti kebanyakan game real-time strategi lainnya Kamu juga bisa merekrut pasukan Dengan kemampuan yang berbeda guys Itulah 7 game kerajaan terbaik Android Yang dapat kita rekomendasikan Untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan Atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya Dari daftar game And see you guys on the next video I can't help but think That it's meant to be That I'm finally Right where I'm supposed to Oh